Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua kembali lagi bersama Ari Sembako sharing-sharing mengenai usaha warung Sembako, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha rumahan, ide usaha modal minim dan juga ide usaha modal pas-pasan meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung Sembako kita di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai aktivitas rutinitas Ari Sembako pada hari Rabu malam Kamis tepatnya pada tanggal 30 November 2022 jadi untuk warung Sembako yang bermodalkan minim dan juga pas-pasan seperti saya ini tentunya setiap harinya berbelanja teman-teman karena stok yang tidak terlalu banyak dan juga untuk barang-barangnya pun masih minim ya teman-teman ya jadi setiap hari kita tentunya harus berbelanja disini saya akan memberikan informasi mengenai belanjaan hari ini yang saya pesan dari agen telur mampang sumber rezeki disini saya memesan satu peti telur yang super teman-teman yang ukurannya kecil-kecil ya ini khususnya untuk pedagang-pedagang kaki lima seperti tukang nasi goreng, tukang lontong sayur dan tukang nasi uduk itu tentunya membutuhkan kualitas telur yang berisikan banyak satu kilo itu biasanya isinya 18-20 butir teman-teman dan saya tadi melakukan pemasangan juga untuk beberapa barang yang di sebelah kanan ya teman-teman ya di sebelah kanan telur itu ada dua karton indomie itu yang saya titipkan kepada agen telurnya untuk teman-teman semua yang di sektor selatan bisa mengecek harga teman-teman untuk di agen sumber rezeki ini ini ada nomor kontaknya ya untuk kualitas telurnya tentunya tidak mengecewakan teman-teman ini untuk persatu peti isi 15 kilo ya dan itu bisa lihat sendiri teman-teman itu merah-merah ya jadi untuk kualitas telur yang bagus itu kalau menurut saya yang merah-merah yang kulitnya tebal teman-teman ini satu peti isi 15 kilo untuk harganya 430 ribu teman-teman disini saya ngetengnya per satu kilonya 31 ribu rupiah untuk pers per empat 8 ribu untuk setengah kilo 16 ribu rupiah per satu butir 2 ribu rupiah teman-teman ya untuk tetapi kalau untuk ketengan itu tentunya kita sediakan telur yang ukurannya per satu kilo isi 16 kalau yang ini kalau kita keteng itu tentunya terlalu kecil teman-teman kasian ya untuk pelanggan kita jadi ini kita khususkan saja untuk pelanggan kita pelanggan kaki lima seperti tukang nasi goreng tukang lontong sayur dan lain sebagainya untuk telur yang ukurannya besar itu tentunya kita sediakan untuk pelanggan-pelanggan kita harian dan disini ada juga ini dari agensi narmaju mampang ini di toko pian ini ya ini saya nitip tadi untuk indomie soto dan juga indomie goreng untuk indomie soto per satu karton 105 ribu indomie goreng 110 ribu teman-teman untuk indomie soto ini per limanya saya banderol harga 15 ribu rupiah untuk goreng ini per limanya 16 ribu rupiah untuk ketengannya 3500 teman-teman dan jika ada pembelian per satu karton kita bisa tambahin 1500 sampai 2000 ya untuk indomie soto dan juga indomie goreng ini tadi juga sama indomie ayam bawang untuk tetapi indomie ayam bawangnya kayaknya lagi kosong ya tuh indomie ayam bawangnya dicoret teman-teman target saya tinggal cari di daerah sini memang selisihnya agak lumayan banyak teman-teman ya untuk tetapi daripada kosong saya akan mencari di deket-deket toko saya di pasar cipete teman-teman dan untuk warung sembahku yang bermodalkan minim dan juga pas-pasan seperti saya ini teman-teman ya jadi setiap hari itu belanja teman-teman entah itu nominal 500 sampai 700 itu tentunya setiap hari itu berbelanja dikarenakan stoknya yang tidak terlalu banyak ya stoknya yang masih minim untuk telur saja masih 1 sampai 2 peti untuk belanjanya dan juga indomie masih 1 sampai 2 karton untuk tetapi kalau toko kita itu sudah berkembang untuk kedepannya sudah ada double-an duit tentunya kita bisa tambahin lagi teman-teman untuk porsi belanjaan kita jadi kalau kedepannya gitu usaha kita sudah berkembang dan kita sudah memiliki banyak modal sudah ada sedikit simpanan lah kita porsinya bisa kita tambahin untuk belanjaan kita ya dan tentunya itu untuk barang-barang yang cepat habis teman-teman barang-barang yang cepat habis yang kita double-in stoknya ya jangan barang-barang yang lambat yang kita stok jadi perputarannya itu cepat teman-teman kalau barang-barang yang cepat habis itu kita double-in untuk porsi belanjaannya dan mungkin cukup sekian teman-teman ya untuk informasi kali ini mudah-mudahan sedikit bisa menginspirasi untuk teman-teman semua jangan menyerah teman-teman terus semangat terus semangat kembangkan usaha warung sembako kita disambung di lain waktu terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you selamat menikmati